Halo semuanya, selamat datang di Adiak Squad Podcast Podcastnya Kahulah Jaksa Dan pada kesempatan kali ini Kita yang akan menemani kalian nih Sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya Nama saya Lawrence Daniel Ferwinsa Dilolo Nama saya Theo Nama saya Nisa Feudianci Ramadhani Oke Baik, pada episode kali ini Kita akan membahas lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan Pengawasan di lingkungan Jaksa Sebelumnya Teman-teman udah pada tau belum nih Lembaga apa aja yang Mempunyai kewenangan di lingkungan Kejaksaan Tau dong Di Kejaksaan itu ada dua lembaga yang punya kewenangan Pengawasan Ada Jaksa Ada Jamwas Atau Jaksa Muda Pengawasan Dan Komisi Kejaksaan Oke, bener banget tuh Feb Tapi kalau diperhatikan lagi Sebenernya apa sih perbedaan dari kedua lembaga itu Secara dua-duanya sama-sama memiliki fungsi pengawasan Gimana kalau kita undang langsung dan kita tanya-tanya langsung Sama narasumber kita untuk kita mencari tau lebih lanjut nih Terkait perbedaan kedua ini Oke? Oke Kalau gitu udah bersama-sama dengan kita Bapak Ferdinand Andilolo Beliau merupakan mantan Komisioner Komisi Kejaksaan Periode 2014-2019 Juga dulu Menjabat sebagai Jaksa Pada tahun berapa? Sebagai Jaksa dari tahun 1999 Sampai 2011 Oke 1999 sampai 2011 Oke Jadi kita mungkin welcome dulu nih Kalau yang teman-teman perkenalan diri Selamat sore Bapak Ferdinand Apa kabar? Semoga sehat selalu Pak Sehat lebih apa kabar Pak Semua Oke Sebelum kita bahas lebih jauh nih Mungkin pertama-tama Pak Ferdinand bisa kasih tau ke teman-teman Sebenernya Komjak itu apa sih? Dan nanti jamwas juga itu Apa tugas dan kewenangan dan hal-hal lain terkait kedua lembaga tersebut Pak? Baik Terima kasih atas pertanyaannya Jadi Komjak itu Itu adalah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Itu ada baga pengawas Jaksa dan pegawai kejaksaan di seluruh Indonesia Lembaga pengawas eksternal Jadi ada dua Ada yang eksternal yaitu Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Ada yang internal Yang internal itu adalah kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan Kalau jamwas sendiri itu adalah pejabatnya Orangnya Jadi kalau lembaganya namanya kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan Jadi Jaksa dan pegawai kejaksaan di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 25 ribu Itu diawasi oleh dua lembaga Internalnya oleh kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan Dan eksternalnya oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nah Pak Ferdinand Kemudian jika begitu Sebenarnya yang menjadi pembeda umum Antara jamwas dengan komjak Bisa dari segi keanggotanya Atau mekanisme kerjanya Tujuan pembeda umumnya itu Tujuan pembeda umumnya itu adalah Kalau kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan Itu mengawasi Teknis pelaksanaan tugas Jaksa Dan kemudian juga menangani Prilaku atau kode etik Jaksa dan pegawai kejaksaan Sementara kalau Komisi Kejaksaan Itu tidak menangani teknis Teknis Pekerjaan Jaksa bagaimana Tetapi kalau Namanya etika Misalnya pelanggaran Moralitas Pelanggaran code of conduct Itu masuk juga di dalam Rana Komisi Kejaksaan Seolah-olah akan terjadi Overlaping Sebenarnya tidak Karena Jumlah anggota Komisi Kejaksaan Itu Semua Sembilan orang Dan kemudian juga jumlah Pegawai atau Personel di kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan Itu juga tidak banyak Sehingga Tidak bisa Meng-cover Meng-cover semua Sehingga tidak ada Tidak ada Overlaping Karena masing-masing Ada porsi yang Sendiri-sendiri Oke Pak Secara Historis gitu ya Secara kronologis Sebenarnya kan Jamwas ini Ada terlebih dahulu Sebelum kemudian Muncul Komisi Kejaksaan Kira-kira Bapak sendiri Bisa menceritakan Tidak kira-kira Kenapa nih Pada masa Dibentuknya Komisi Kejaksaan Apakah ada Urgensi tertentu Sehingga kemudian Lahir Komisi Kejaksaan Pada saat itu Sebenarnya Komisi Kejaksaan Lahir itu karena Amanat Undang-Undang Jadi di Undang-Undang Kejaksaan itu Ada satu pasal Itu yang menyebutkan Perlu dibuntuk Komisi Kejaksaan Itu alasan Legalnya Kemudian Alasan Praktisnya adalah Lembaga pengawas Kejaksaan sendiri Itu kurang mendapatkan Kepercayaan dari masyarakat Ada penilaian Bahwa akan Kurang bertindak objek Terhadap Pembuatannya sendiri Oleh karena itu Perlu Ada satu pengawas yang eksternal Yang secara organisatoris Tidak teri contohnya Jamwas kan Itu dibawa Jaksa Agung Sehingga Kalau Dia melakukan Pengawasan Jaksa Agung Bisa intervensi Tetapi Kalau Komisi Kejaksaan Komisioner Komisan Itu Dibawa Jaksa Agung Dibawa Sehingga ketika Melakukan pengawasan Jaksa Agung Tidak bisa Intervensi Itulah Asal mulanya Kenapa Berdiri Jadi secara legal Ada di Undang-Undang Secara praktis Karena Tuntutan Masyarakat Baik Pak Sebelum kita Tutup Tanya jawab Episode kali ini Untuk Pak Ferdinand Terakhir Mungkin bisa berbagi Ke kita-kita Kesan yang masih Teringat sampai sekarang Selama menjadi Komisioner Komjak Boleh Yang lucu Atau boleh Yang serius Terserah Pak Ferdinand Setelahnya Boleh dilanjut Dengan pesan Untuk teman-teman Yang melihat Podcast kali ini Iya Sebenarnya Komisi Kejaksaan itu Sangat luas Jangkauannya Lebih luas Dari Komisi Saya 24 jam Diawas Komisi Kejaksaan Karena Akan mengawasi Baik di dalam Maupun di luar Karena Namanya Jaksa itu Itu Posisinya Melekat Intrinsik Dengan dia Walaupun dia Tidak mengenakan Pakaian dinas Dia dalam Kehidupan Sehari-hari Tetap dia Namanya Jaksa Jadi tidak Boleh Melanggar Kode etik Tidak boleh Melanggar Nilai-nilai moral Nilai-nilai sosial Yang berlaku di masyarakat Itu Masalahnya Adalah Nah ini Masalahnya Komisi Kejaksaan itu Punya Wenang yang luas Tapi Tidak punya power Karena Contohnya saja Anggotaan Komisi Kejaksaan Itu Sembilan Tiga orang Itu adalah Pilihan politis Pilihan dari Kemen Paul Hukam Dan kemudian Pilihan politis Ini Satu Akan Menjadi Pilihan Pemerintah Untuk Menjadi Ketuanya Dan yang Enam 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 lagi Enam lagi Memang Memang dipilih Tetapi Proses Pemilihannya Itu Itu Dikendalikan Oleh Kementerian Politik Hukum Dan HAM Sehingga Kalau mengatakan Untuk Independen Itu agak Susah Kalau Pengalaman Saya sendiri Itu Saya Seperti Anjing Menggonggong Di padang Pasir Kalau Kemudian Kita Berbeda Pendapat Yang namanya Kolektif Kolegial Saya Pasti Selalu Kalah Suara Karena Satu Lawan Delapan Pasti Kalah Satu Lawan Delapan Tetapi Secara Etika Saya Tidak Boleh Menyampaikan Keluar Tapi Sekarang Saya Sudah Selesai Itu Kesulitannya Sebenarnya Kalau Dia Powerful Pelanggaran Pelanggaran Terhadap Jaksa Bisa Diminimal Kemudian Pengalaman Kalau Bertugas Ke Daerah Itu Cara Pandang Jaksa Seolah Melihat Melihat Komisi Kejaksa Itu Sama Seperti Ketika Atasannya Datang Birokrasinya Seperti Itu Tawat Kita Tidak Boleh Pegang Tas Kita Sendiri Kemudian Diantar Kesana Kemari Kemudian Juga BIA Akomodasi Dan Segala Macam Yang Saya Tolak Karena Itu Kan Kita Punya Uang Dina Sendiri Dan Tidak Boleh Kita Pakai Uang 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 Negara Untuk Hal Yang Sudah Ada Anggarannya Jadi Masih Jaksa Itu Masih Belum Terlalu Profesional Jadi Organisasi Itu Masih Seperti Dikelola Seperti Satu Keluarga Dan Mereka Menganggap Komisi Anggota Komisi Kejaksaan Itu Adalah Atasan Mereka Sebenarnya Tidak Tidak Begitu Itu Kira-kira Baik Sungguh Menarik Ya Teman-teman Penjelasan Dari Pak Ferdinand Ini Nah Tapi Berhubung Podcast Kita Kali Ini Ada Durasinya Jadi Kita Akan Cukupkan Podcast Kita Sampai Disini Terlebih Dahulu Dan Kita Harap Kedepannya Kita Bisa Bertemu Kembali Dengan Pak Ferdinand Maupun Dengan Aras Sumber Lainnya Nah Kepada Pak Ferdinand Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Bersama-sama Dengan Kami Semoga Bapak Dalam Keadaan Sehat Selalu Dan Akan Lebih Sukses Selalu Terima Kasih Pak Ferdinand Terima Kasih Diga Dima Tnae Terima kasih.